Bapak-Ibu pendidik, selamat datang di channel Indonesia Belajar. Video ini berisi materi update dari beberapa video panduan penggunaan Google Classroom yang pernah kami buat sebelumnya. Versi update kali ini akan kami fokuskan pada panduan untuk melangsungkan kuis online atau ujian online, termasuk juga distribusi tugas online dengan menggunakan Google Classroom. Materi dalam video ini kami buat berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang banyak diajukan oleh Bapak-Ibu pendidik melalui kolom komentar dari beberapa video panduan Google Classroom yang kami buat sebelumnya. Ini juga sebagai wujud kepedulian kami terhadap setiap pertanyaan dan komentar yang Bapak-Ibu sampaikan kepada kami. Harapannya video panduan ini dapat secara efektif menjawab beberapa kendala dan tantangan yang seringkali dihadapi oleh tenaga pendidik terkait mekanisme penyelenggaran ujian dan juga distribusi tugas secara online dengan Google Classroom. Yuk kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh iya Bapak-Ibu pendidik, kalau memang Bapak-Ibu mendapatkan manfaat dari video ini, Bapak-Ibu bisa membagikan video ini ke rekan-rekan pendidik yang lain. Dalam situasi yang sedang kita hadapi seperti sekarang ini, tentunya ada banyak tenaga pendidik yang butuh untuk dibantu agar mereka dapat menyalenggarakan pembelajaran jarak jauh berbasis pembelajaran digital. Bapak-Ibu juga bisa turut membantu keberlangsungan channel YouTube Indonesia Belajar ini dengan memberikan like pada video-video yang kami buat dan juga kalau memang berkenan, Bapak-Ibu bisa juga subscribe ke channel ini. Bapak-Ibu juga dapat turut berkontribusi balik dengan ikut membantu menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan tenaga pendidik lain pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan sangat mengapresiasi setiap kontribusi yang Bapak-Ibu berikan. Sebagai sesama tenaga pendidik, kita memang mesti saling bantu demi kemajuan kualitas pendidikan di Indonesia ini. Sebelum masuk ke topik bahasan, kami akan terlebih dahulu memberikan overview seputar apa yang akan kita pelajari melalui video panduan kali ini. Nah, di sini ada sejumlah topik bahasan utama yang akan kita pelajari bersama dalam video ini. Yang pertama itu terkait dengan penyelenggaran ujian online dengan penilaian otomatis. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah terkait soal pilihan ganda, soal jawaban singkat, dan juga pengaturan kunci jawaban. Topik bahasan utama berikutnya adalah ujian online dengan penilaian manual. Nah, di sini kita akan berbicara terkait bagaimana menyelenggarakan ujian online dengan soal SI. Topik bahasan ketiga yang akan kita bahas di sini adalah penyelenggaran tugas online dengan penilaian manual. Nah, dua topik sebelumnya itu membahas terkait ujian online. Topik yang berikutnya atau topik ketiga ini terkait dengan tugas online. Nah, di sini akan terkait juga dengan tugas yang menyertakan mekanisme unggah atau upload file. Selanjutnya, topik bahasan utama yang terakhir yang akan kita bahas adalah penyelenggaraan ujian online. Nah, cakupannya beberapa diantaranya adalah distribusi soal ujian ke beberapa kelas. Nah, kami juga banyak sekali mendapatkan pertanyaan tentang poin ini. Dan melalui video ini pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kami jawab. Berikutnya, terkait pembatasan pengambilan ujian hanya sebanyak satu kali saja. Kami juga akan jelaskan bagaimana mekanismenya. Selanjutnya adalah mengacakan soal ujian, penjatualan ujian, serta penilaian hasil ujian. Nah, selain topik bahasan utama, kami juga akan memberikan topik bahasan tambahan yang akan mencakup menyertakan identitas siswa pada soal ujian. Lalu juga soal ujian dengan ilustrasi gambar. Lalu soal ujian dengan notasi matematika. Nah, di sini kami banyak sekali menerima pertanyaan dari guru-guru atau dari rekan-rekan guru pengajar mata pelajaran matematika maupun fisika. Dan kita akan jawab di sini. Berikutnya adalah terkait soal ujian dengan dukungan multimedia. Nah, biasanya pertanyaan ini muncul dari guru-guru pengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Ya, karena beberapa guru ingin menyertakan audio ataupun video yang menggambarkan sesi percakapan, lalu dibuatlah pertanyaan terkait sesi percakapan tersebut. Nah, dalam video ini kami juga akan bahas mengenai ini. Selanjutnya terkait rekapitulasi hasil atau nilai ujian dan tugas. Lalu berikutnya antisipasi tindak kecurangan dalam ujian. Pertanyaan semacam ini juga ada banyak sekali, dan melalui video ini kami akan bahas. Lalu poin terakhir adalah terkait keterlambatan pengumpulan tugas atau ujian. Kami juga akan bahas poin ini dalam video di sini. Untuk membantu proses pembelajaran kita di sini, kami sudah menyiapkan suatu studi kasus. Nah, dalam studi kasus di sini kami menggunakan Google Suite for Education. Ada perbedaan mendasar antara Google Suite for Education dan Google Classroom yang menggunakan akun Gmail biasa. Nanti kami juga akan menjelaskan beberapa perbedaan-perbedaannya. Pada intinya, Google Suite for Education, sewaktu kita menggunakan Google Classroom dengan akun Google Suite for Education, ada banyak fitur yang memang tidak akan ditemui ketika kita menggunakan Google Classroom dengan akun Gmail biasa. Nah, di sini juga kami sangat-sangat mendorong Bapak-Ibu untuk mulai melakukan pengajuan Google Suite for Education. Dan pengajuannya dapat dilakukan di tingkat institusi. Link untuk menuju panduan proses pengajuan Google Suite for Education juga akan kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Jadi, pastikan Bapak-Ibu untuk mengikuti panduan tersebut. Kami sendiri sudah menggunakan Google Classroom selama 2 tahun terakhir ini. Dan baru 1 tahun terakhir ini kami mulai menggunakan Google Suite for Education. Dan kami menerima banyak sekali manfaat dari penerapan Google Suite for Education ini. Nah, berdasarkan pengalaman yang kami miliki sejauh ini dan kami merasa puas, oleh karenanya kami juga sangat-sangat merekomendasikan sekali untuk menggunakan Google Suite for Education. Nah, untuk studi kasus di sini kami juga sudah menyiapkan beberapa hal. Hal yang pertama kami juga sudah menyiapkan di sini akun guru. Kami sudah menyiapkan guru 1 dan guru 2 sebagai perwakilan dari akun guru. Di mana guru 1 ini posisinya sebagai guru utama dan guru 2 sebagai guru pendamping. Lalu kami juga sudah menyiapkan 2 akun siswa, yaitu siswa 1 dan siswa 2. Dan di sini kami juga sudah menyiapkan 2 buah kelas, yaitu kelas biologi dan kelas fisika. Di mana di kedua kelas ini guru 1 akan menjadi guru utamanya dan guru 2 akan menjadi guru pendampingnya. Siswa 1 dan siswa 2 juga sudah kami daftarkan di kelas biologi maupun kelas fisika ini. Nah, ini adalah studi kasus yang akan kita gunakan. Jadi harapannya dengan studi kasus ini, Bapak-Ibu dapat lebih mudah memahami penjelasan yang kami berikan. Nah, berikutnya tanpa berlama-lama kita akan mulai saja sesi pembelajaran kita. Di sini kami memiliki 2 buah web browser, Bapak-Ibu. Ada yang di sisi kiri, di sini Mozilla Firefox. Di sini kami gunakan untuk akun guru. Sedangkan di sisi yang kanan, kami menggunakan Google Chrome. Di sini kami gunakan untuk akun siswa. Di sini ada siswa 1, di sini ada siswa 2. Guru juga di sini ada guru 1, di sini milik guru 2. Kita akan coba awali sesi pembelajaran kita dengan memanfaatkan akun guru 2 atau guru pendamping. Karena kami juga seringkali mendapatkan pertanyaan, apakah memungkinkan bagi seorang guru pendamping atau guru kedua untuk membuat soal ujian? Jawabannya adalah mungkin sekali. Sebenarnya apa yang dapat dilakukan oleh guru 1 juga dapat dilakukan oleh guru 2. Kita akan coba demokan di sini. Di sini kita akan coba masuk di kelas fisika dan kita akan coba buat ujian untuk kelas fisika. Untuk memulai proses pembuatan soal ujian, langkah yang paling enak untuk dilakukan atau langkah yang paling mudah untuk dilakukan adalah pertama-tama kita bisa menuju ke Google Drive terlebih dahulu. Caranya kita cukup buka saja alamat drive.google.com lalu kita enter di sini. Saya mau pastikan sebagai guru 2, bukan guru 1 tetapi guru 2. Saya pastikan lagi di sini sebagai guru 2. Langkah berikutnya kita tinggal menuju ke folder classroom saja di sini. Lalu karena ini adalah kelas fisika, maka kita akan pilih folder pada kelas fisika. Di sini agak rapi, pertama-tama kita bisa buat sebuah folder saja yang kita beri nama misalkan ujian. Oke, lalu kita create. Lalu sudah kita bisa masuk ke folder ujiannya. Lalu kita bisa buat Google Form. Nah, cara membuatnya kita tinggal klik kanan saja di sini Bapak Ibu. Lalu kita tinggal pilih menu more. Lalu kita pilih Google Form di sini. Bisa di klik Google Formnya. Lalu di sini kita tinggal pilih yang create and share. Setelah Google Formnya terbuka, ada beberapa langkah awal yang harus kita lakukan sewaktu kita membuat ujian. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut Bapak Ibu. Nah, di sini pertama-tama kita harus setting dulu form kita agar bisa dijadikan sebagai form ujian. Kita menuju ke menu setting di sini Bapak Ibu. Lalu yang paling penting di sini, yang tidak boleh terlewatkan adalah kita harus menuju ke menu quizzes di sini. Ini wajib. Nah, di sini kita perlu aktifkan pilihan ini. Make this a quiz. Karena kalau kita tidak aktifkan, maka form kita hanya digunakan sebagai form survey. Tetapi karena di sini kita mau menjadikan Google Form ini sebagai form ujian, maka kita harus aktifkan. Nah, ini poin yang sangat penting sekali Bapak Ibu. Karena kami juga sebelum-sebelumnya pernah mendapatkan banyak sekali pertanyaan di mana beberapa pendidik mengajukan pertanyaan yang menyatakan bahwa Google Formnya tidak ada answer key-nya. Bagaimana memunculkan answer key-nya? Nah, permasalahan seperti itu muncul kemungkinan besar karena Bapak Ibu lupa mengaktifkan tombol yang ini. Hal penting lain yang bisa kita atur di sini adalah di bagian yang bawahnya, yaitu Release Grade. Nah, Release Grade ini artinya adalah kalau kita pilih bagian yang atas, immediately after submission, ini berarti sewaktu siswanya selesai mengerjakan soal ujian, maka nilainya langsung dimunculkan. tetapi pilihan ini hanya cocok kalau untuk soal ujian yang sifatnya bisa diotomatisasi. Ya, karena ada beberapa soal ujian yang proses koreksinya harus manual dan nggak bisa diotomatisasi. Ya, contohnya adalah soal ujian yang bersifat esai. Tidak mungkin soal esai bisa dikoreksi oleh komputer. Jadi, Bapak Ibu jangan punya harapan yang terlalu tinggi. Ya, karena soal-soal yang bisa kita otomatisasi adalah soal-soal yang sifatnya pilihan ganda ataupun yang short answer. Kalau soal esai, kita tetap butuh manusia untuk melakukan koreksi secara manual. Kembali ke poin ini, ya, Release Grade, ya, sebaiknya dipilih. Ya, kalau memang soal ujian kita adalah soal ujian yang bisa kita otomatisasi proses penilainya. Sehingga, begitu siswanya selesai mengerjakan soal ujian, ya, siswa tersebut langsung mendapatkan nilainya. Oke, tapi ini kembali ya, Bapak Ibu, tergantung. Kebijakan dari Bapak Ibu masing-masing. Ada beberapa guru yang tidak ingin agar nilainya langsung dimunculkan ke siswa. Tetapi ada beberapa guru juga yang memang ingin agar nilainya langsung dimunculkan ke siswa. Nah, ini kembali ke kebijakan dari masing-masing guru. Nah, poin berikutnya adalah yang di bawah. Ini juga cukup penting nih, Bapak Ibu. Di sini, responden can see, ya. Artinya, setelah nilainya dirilis, siswa tersebut bisa melihat apa saja, ya. Nah, poin yang pertama adalah miss question. Kalau diaktifkan, berarti siswa tersebut bisa melihat soal-soal mana saja sih yang mereka menjawab dengan salah. Oke. Lalu, poin berikutnya adalah correct answer. Kalau ini diaktifkan, berarti siswa tersebut bisa diberi tahu jawaban benarnya seperti apa. Nah, ini tergantung ya, Bapak Ibu. Ya, ada beberapa guru yang memang senang mengaktifkan ini. Ada beberapa guru juga yang lebih memilih untuk tidak mengaktifkan pilihan ini. Ini kembali ke kebijakan dari masing-masing pendidik. Lalu, poin berikutnya yang paling penting adalah point values. Kalau kita aktifkan ini, ya artinya siswa bisa melihat nilainya. Kalau kita tidak aktifkan, siswa tidak bisa melihat nilainya. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Bisa dipahami ya terkait poin release grade ini. Kalau sudah, ya kita bisa lanjutkan ke poin penting berikutnya. Di sini kita akan coba beralih ke menu general dulu. Nah, Bapak Ibu, ada hal penting lain yang harus Bapak Ibu pilih, yaitu collect email addresses. Oke. Kalau pilihan ini tidak Bapak Ibu aktifkan, maka, sewaktu siswa mengerjakan soal ujian yang kita berikan, kita tidak akan bisa mengetahui soal ujian tersebut dikerjakan oleh siswa yang mana. Oleh karena itu, ya pilihan ini wajib dipilih. Kalau kita lupa mengaktifkan pilihan ini, kita juga tidak akan pernah bisa melakukan proses import grading. Jadi, kembali Bapak Ibu, ya ini poin yang sangat penting sekali. Pastikan Bapak Ibu tidak lupa untuk mengaktifkan collect email addresses ini. Lalu, berikutnya adalah terkait dengan response receipt. Di sini juga kami sangat merekomendasikan Bapak Ibu untuk mengaktifkan pilihan ini. Pilihan ini artinya apa? Artinya adalah, sewaktu siswa selesai mengerjakan tugas, ataupun selesai mengerjakan ujian, maka siswa tersebut akan mendapatkan receipt, atau surat keterangan, bahwa siswa tersebut sudah mengerjakan atau selesai mengerjakan ujian atau tugas tertentu. Ya, biasanya saya sangat merekomendasikan sekali untuk mengaktifkan ini. Lalu, kita bisa juga pilih pilihan yang always. Oke. Jadi, si response receipt-nya akan selalu dikirimkan ke email milik siswa. Poin berikutnya yang mungkin bisa kita atur di sini adalah ini. Nah, poin yang ini, ini hanya muncul kalau kita menggunakan Google Suite for Education. Artinya, ya kalau kita aktifkan di sini, maka soal ujian ini hanya bisa diakses dan dikerjakan oleh siswa yang juga berada dalam satu domain atau satu institusi dengan kita. Oke, artinya siswa tersebut tidak bisa mengerjakan dengan menggunakan email pribadi. Ya, tetapi harus dengan menggunakan email institusi yang sudah terdaftar dalam Google Suite for Education. Pilihan ini juga sangat baik sekali untuk dipilih dan sangat direkomendasikan. Ya, salah satu manfaatnya adalah untuk melakukan limitasi terhadap akses dari soal ujian. Lalu, ya, pilihan berikutnya adalah limit to one response. Nah, ini juga pilihan yang sangat baik untuk dipilih. Ya, terutama sekali bagi bapak ibu yang mau agar siswa didiknya hanya bisa mengambil ujian satu kali saja. Dengan mengaktifkan pilihan ini, artinya siswa yang sudah mengerjakan soal ujian, ya tidak bisa mengambil soal ujian yang sama lagi untuk kedua kalinya. Nah, lalu ada dua pilihan lagi di bawah, ya. Di sini nggak terlalu penting sebenarnya. Ya, pilihan yang di sini adalah edit after submit. Artinya siswa dapat melakukan revisi setelah mengumpulkan tugas. Biasanya pilihan ini saya lebih prefer untuk tidak diaktifkan. Lalu pilihan yang di bawahnya, ya, si summary charts and text responses, ini juga biasanya saya tidak aktifkan karena memang tidak terlalu urgent sifatnya. Oke, ini terkait dengan menu general. Bagaimana, bapak ibu? Harapannya bisa dipahami dengan baik, ya. Selanjutnya kita akan melihat ke menu presentation. Pada menu presentation ini, ada dua opsi yang bisa kita aktifkan. Yang pertama adalah show progress bar. Dengan mengaktifkan opsi ini, maka sewaktu siswa mengerjakan soal ujian, nanti muncul progress bar-nya. Sehingga siswa tahu, kira-kira masih berapa banyak lagi nih soal ujian yang harus dia tempuh. Pilihan berikutnya adalah shuffle question order. Kalau pilihan ini diaktifkan, maka urutan kemunculan soal untuk siswa yang satu dengan siswa yang lain bisa berbeda. Ya, dengan kata lain, ada mekanisme pengacakan kemunculan soal di sisi siswa. Nah, ada beberapa guru juga yang memang sangat senang sekali untuk mengaktifkan pilihan ini. Tetapi kembali, ini tergantung kebutuhan dan preferensi dari Bapak-Ibu masing-masing. Nah, lebih kurang seperti itu Bapak-Ibu mengenai setting dari Google Form untuk ujian. Ya, harapannya bisa dipahami mengenai ketiga setting ini. General Presentation Quizzes. Oke, kalau sudah kita bisa save di sini. Ya, dan kita coba akan lanjutkan ke topik bahasan berikutnya. Oke, pertama-tama di sini yang perlu kita lakukan atau kita tangani adalah kita perlu memberi judul dari ujian kita. Ya, dalam hal ini misalkan judulnya adalah ujian pertama. Oke, di sini juga kalau kita klik ya otomatis akan mengikuti dengan judul ujiannya. Kalau Bapak-Ibu ingin memberikan deskripsi dari ujian, ya Bapak-Ibu juga bisa sertakan di sini. Ya, misalkan ini adalah ujian online pertama kita. Siswa dimohon untuk mengerjakan ujian ini secara mandiri. Nah, misalkan seperti ini. Lalu hal lain, ya, terkait dengan estetika atau pendekoratif, ya. Bapak-Ibu bisa pilih di sini. Di sini ada pilihan theme, ya. Misalkan warnanya mau diganti, Bapak-Ibu juga bisa sesuaikan dengan warna favorit Bapak-Ibu masing-masing. Ya, atau tema kelas masing-masing. Atau Bapak-Ibu juga bisa memilih gambar untuk headernya. Google Form juga sudah menyertakan beberapa gambar dasar yang bisa dipilih. Ya, kita tinggal pilih salah satu saja di sini. Misalkan di sini saya mau memilih gambar yang ini. Ya, kalau sudah tinggal pilih saja tombol insertnya. Nah, dengan demikian kita memiliki header gambar untuk form ujian kita. Ya, tetapi ini sifatnya opsional dan sifatnya hanya untuk sisi estetik saja. Oke, berikutnya kita akan mulai untuk menjawab pertanyaan lain yang seringkali muncul dari Bapak-Ibu pendidik. Oke, yaitu bagaimana cara untuk menyertakan identitas siswa pada soal ujian atau soal tugas. Caranya sederhana Bapak-Ibu ya. Kita bisa buatkan dulu seksion di sini. Oke, seksionnya kita buatkan dulu. Nah, pada seksion ini kita beri judul saja. Seksionnya adalah identitas siswa. Oke. Lalu deskripsinya, siswa dimohon untuk mengisi data diri. Oke. Nah, kalau sudah berikutnya kita tinggal add question saja di sini. Ya. Nah, question atau pertanyaannya adalah misalkan nama lengkap. Nama lengkap siswa. Oke. Dan kita set ini sebagai short answer. Lalu, kalau kita mau mewajibkan siswa kita untuk mengisi nama lengkap, kita bisa aktifkan di sini. Oke. Lebih kurang seperti itu Bapak-Ibu. Nah, harapannya sekarang bisa terjawab ya Bapak-Ibu. Ya, langkah apa yang bisa kita lakukan untuk mendata identitas siswa dalam soal ujian. Caranya lebih kurang seperti ini. Nah, berikutnya kita akan mulai untuk membuat soal ujian pertama kita. Ya. Di sini ada baiknya kita buat seksion terpisah. Ya. Misalkan, pertama-tama kita akan buat soal ujian, soal... Pilihan ganda, misalkan. Oke. Kalau mau ada description juga bisa dituliskan di sini. Nah, terkait dengan soal pilihan ganda, ya, ada dua jenis pilihan ganda nih Bapak-Ibu. Ya, pilihan yang ganda yang pertama adalah yang dikenal dengan istilah multiple choices, single answer. Artinya, siswa dihadapkan pada sejumlah pilihan dan hanya boleh menjawab salah satu dari sejumlah pilihan tersebut. Sedangkan bentuk yang kedua itu dikenal dengan istilah multiple choices, multiple answer. Artinya, siswa dihadapkan pada sejumlah pilihan jawaban dan siswa dapat memilih lebih dari satu pilihan jawaban. Kita akan coba satu per satu, ya, Bapak-Ibu. Oke, misalkan di sini pertanyaannya adalah ketika kita melempar batu ke atas, maka batu akan jatuh ke bawah. Fenomena semacam ini sesuai dengan hukum. Fisika apa? Anda tanya, misalkan. Ya, nah di sini pilihan jawabannya ada banyak, tetapi jawabannya hanya ada satu, ya. Maka di sini kita menggunakan konsep yang namanya multiple choices, single answer. Misalkan, hukum gravitasi. Lalu hukum rotasi. Lalu, hukum kecepatan. Lalu, misalkan berikutnya adalah hukum karma. Ya, mohon maaf nih, Bapak-Ibu, karena saya sendiri bukan seorang pengajar fisika, ya. Dan di sini murni soal yang sifatnya mock-up question atau soal uji coba saja. Oke, nah ini soal pertama kita, ya. Beberapa hal lain yang perlu kita konfigurasi setelah soalnya jadi adalah pilihan ini, Bapak-Ibu. Required. Pastikan required-nya diaktifkan. Dengan mengaktifkan required ini, artinya siswa wajib mengerjakan soal ini. Ya, atau wajib menjawab soal ini. Oke, lalu hal lain yang bisa kita lakukan di sini adalah, ya, di bagian menu kecil ini, kita bisa pilih shuffle option order. Ya, dengan mengaktifkan pilihan shuffle option order ini, artinya adalah pilihan jawabannya antara siswa yang satu dengan siswa yang lain akan berbeda. Ya, atau dengan kata lain akan terjadi proses pengacakan, ya, terhadap urutan dari pilihan jawaban ini. Dan ini merupakan mekanisme yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kecurangan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Oke, berikutnya kita tinggal tetapkan saja answer key-nya, ya. Kita pilih answer key, lalu kita tinggal pilih jawaban benar yang mana. Oke, lalu berikutnya kita tinggal tetapkan berapa sih bobot poin untuk soal yang ini, ya. Nah, di sini misalkan bobot poinnya adalah 25 poin. Sebagai umpan balik bagi siswa terkait dengan soal ini, kita juga bisa menyertakan answer feedback. Ya, di sini sifatnya opsional ya Bapak Ibu, tidak harus ada, tetapi alangkah baiknya juga kalau disertakan. Ya, misalkan, andai kata siswa menjawab salah, ya, alangkah baiknya kita sebagai pendidik juga memberi masukkan ke siswa. Referensi apa yang mesti dibaca kembali atau dipelajari kembali, ya, terkait dengan soal ini. Misalkan, untuk incorrect answer atau untuk jawaban yang salah, maka kita akan beri feedback semacam ini. Silakan siswa untuk mempelajari kembali subbab, misalkan, subbab 3.2 dari buku ajar yang digunakan. Nah, seperti ini, ya, atau kalau mau kita juga bisa menyertakan link video di sini, kalau memang ada materi pembelajaran yang berbasis video. Kalau sudah, tinggal di-save saja. Nah, dengan memilih pilihan tadi, ya, artinya ketika ada siswa yang menjawab salah, lalu siswanya mendapatkan respon balik atau feedback dari sistem, ya, dan siswa tersebut bisa membaca, oh, saya salah, lalu apa yang harus saya lakukan, ya, untuk memperbaiki kesalahan saya. Nah, salah satunya adalah dengan memberikan rekomendasi itu tadi, ya. Silakan siswa untuk mempelajari kembali subbab 3.2 dari buku ajar yang digunakan. Itu salah satu bentuk umpan balik yang bisa kita berikan ke siswa. Nah, kalau sudah, kita bisa tekan tombol done di sini, ya. Nah, dengan demikian, kita sudah menyelesaikan pengerjaan soal yang pertama. Berikutnya, kita akan coba buatkan soal yang kedua, ya. Kita tekan tombol ini lagi tadi, ya. Yaitu create new question atau add questions. Nah, untuk soal yang kedua ini, ya, soalnya adalah manakah dari tokoh berikut ini yang merupakan seorang fisikawan. Oke. Nah, di sini kita mau pilih yang checkboxes. Ya, artinya, pilihan jawabannya ada banyak, lalu pilihan jawaban benarnya juga lebih dari satu. Oke, misalkan di sini Newton. Lalu Einstein. Lalu pilihan ketiga adalah Donald Duck. Pilihan keempat adalah Donald Trump. Misalkan. Lalu pilihan yang berikutnya adalah Mickey Mouse. Oke. Nah, ini adalah soal kedua kita, ya. Soal kedua ini benar-benar adalah multiple choices, multiple answers. Jangan lupa untuk aktifkan pilihan required, kalau kita memang mewajibkan siswa untuk menjawab soal ini. Lalu aktifkan juga pilihan shuffle option order. Ya, karena dengan demikian, maka akan ada mekanisme pengacakan untuk urutan pilihan jawabannya. Jangan lupa aktifkan juga atau sertakan juga answer key-nya. Ya, misalkan di sini jawaban benarnya adalah Newton dan Einstein. Sertakan juga bobot soalnya. Ya, misalkan di sini saya juga kasih bobotnya adalah 25 poin. Dan sertakan juga answer feedback, opsional ini sifatnya kalau Bapak-Ibu mau, ya. Dan alangkah baiknya kalau memang ada siswa yang menjawab salah dari pertanyaan yang kita berikan, kita sebagai pendidik, ya, kita juga bisa memberikan arahan. Ya, oke. Anda salah dalam menjawab soal ini, ya, maka kami bisa memberikan rekomendasi, ya, silakan untuk membaca kembali buku pada sub-bub atau topik tertentu, ya. Misalkan di sini feedback-nya adalah silakan belajari kembali topik bahasan dari sub-bub 5.1, misalkan. Ya, kalau sudah kita tinggal save saja. Dan berikutnya kita bisa tekan tombol done di sini. Nah, ini terkait dengan dua soal untuk pilihan ganda, ya. Di mana ada dua bentuk di sini. Bentuk yang pertama adalah multiple choices single answer, dan bentuk yang kedua adalah multiple choices multiple answer. Harapannya bisa dipahami dengan baik, ya, Bapak-Ibu. Lalu bentuk soal berikutnya yang bisa kita lakukan untuk model soal yang bisa di evaluasi atau di koreksi secara otomatik adalah bentuk soal yang jawaban singkat. Nah, di sini kita akan coba pisahkan ke dalam section yang baru, ya. Untuk section baru ini, kita akan beri judul soal jawaban singkat. Kalau mau diberi deskripsi, silahkan untuk diberi deskripsi. Lalu berikutnya kita bisa mulai membuat soal. Oh iya, Bapak-Ibu, nggak perlu khawatir juga kalau memang soalnya mau kita geser-geser, ya. Misalkan soal yang ada di sini, kita mau geser ke bawah. Itu bisa, ya, kita bisa tarik soalnya, lalu kita tarik turun ke bawah di sini. Ya, jadi nggak perlu panik ya, Bapak-Ibu. Kalau memang, wah, ternyata urutan soal saya salah nih. Berarti saya harus hapus soalnya dan buat lagi. Nggak juga, ya. Kita bisa tarik dan pindah-pindah saja. Soalnya dari section yang pertama ke section yang kedua, atau dari satu section ke section yang berikutnya. Ya, jadi tidak perlu khawatir dan tidak perlu panik di sini. Oh iya, satu lagi nih, Bapak-Ibu, ya. Bagaimana kalau ternyata kita membuat soal dan soalnya salah, mau kita hapus? Caranya mudah, Bapak-Ibu. Ya, di sini kan ada tombol tong sampah, ya. Dan ada tulisan delete. Bapak-Ibu bisa pilih saja. Dengan memilih tombol tersebut, berarti kita melakukan penghapusan terhadap soal. Oke. Di sini saya buat soal baru, ya. Kali ini soalnya untuk soal pilihan jawaban singkat. Nah, misalkan saja untuk soal jawaban singkat kali ini, kita buat soalnya terkait soal perhitungan, ya, Bapak-Ibu. Berapakah hasil penjumlahan 1 ditambah 3? Misalkan. Anda tanya. Oke. Lalu kita atur sebagai short answer, ya, atau soal jawaban singkat. Kalau kita ingin mewajibkan siswa untuk menjawab pertanyaan ini, ya, maka kita bisa aktifkan tombol atau pilihan required-nya. Lalu, karena di sini tidak ada pilihan jawaban, maka tidak ada pilihan shuffle question order di sini. Oke. Selanjutnya, kita bisa sertakan answer key-nya. Dan juga bobot soalnya di sini. Misalkan saja untuk soal kali ini, bobot poinnya adalah 20 poin, ya. Lalu untuk pilihan jawabannya adalah, ya, karena 1 ditambah 3 itu 4, ya, kita bisa tulis ini. Atau ada kemungkinan juga jawabannya adalah seperti ini. Atau ada kemungkinan juga jawabannya adalah seperti ini. Ya. Nah, di sini kita harus hati-hati nih, Bapak-Ibu, ya, dalam menentukan kunci jawaban untuk jawaban singkat. Ya, karena jawabannya, ya, ada kemungkinan lebih dari 1 jawaban benarnya. Dan kita harus menuliskan semua kemungkinan jawaban benar yang bakal diimputkan oleh siswa. Jadi, ini tantangan bagi kita, ya, sewaktu kita membuat soal dengan jawaban singkat. Kalau sudah, kita bisa pilih pilihan ini nih. Mark all other answer incorrect. Ya, atau dengan kata lain, selain ketiga pilihan jawaban ini, maka jawaban-jawaban lain akan dipandang sebagai jawaban yang salah. Bisa dipahami ya, Bapak-Ibu, sejauh ini. Kalau sudah, kita tinggal tekan tombol done di sini, ya, dan selesailah, ya, untuk soal yang ketiga. Nah, di sini kalau andai kata kita lupa, ya, dengan total bobot soalnya sudah berapa, kita bisa scroll saja ke atas Bapak-Ibu, ya. Dan di sini kelihatan, ya, total poin sejauh ini sudah berapa, ya. Untuk kasus kita di sini, total poinnya sejauh ini sudah ada 70 poin. Oke, selanjutnya adalah soal dengan ilustrasi gambar. Nah, ini juga termasuk salah satu pertanyaan yang seringkali diajukan oleh Bapak-Ibu pendidik. Oke, caranya mudah, Bapak-Ibu, ya. Misalkan di sini saya coba buat pertanyaan baru, atau create new questions, ya. Lalu, pertanyaannya adalah terkait dengan bendera suatu negara, ya. Nah, di sini, misalkan saja pertanyaannya, bendera negara manakah gambar berikut ini? Misalkan seperti ini pertanyaannya. Oke. Nah, untuk mencari gambar, ya, kita bisa memanfaatkan Google Image Search, ya. Misalkan saja di sini, Australia Flag, ya, atau gambar bendera Australia, misalkan. Di sini saya cari di menu image, ya. Saya pilih gambar yang ini saja. Oke. Saya view file, ya. Muncul gambar benderanya. Nah, Bapak-Ibu, di sini tidak perlu mendownload benderanya, ya. Yang perlu kita lakukan cukup mengkopikan saja alamat webnya, ya. Tinggal diklik kanan, copy, ya. Diblok dulu, lalu diklik kanan, copy. Kita kembali ke soal di sini, ya. Kita bisa pilih gambar-gambar ini, ya. Pilih saja gambarnya, ya. Kalau Bapak-Ibu sudah punya gambar sendiri di komputer Bapak-Ibu, Bapak-Ibu bisa pilih pilihan yang upload, ya, lalu browse. Tetapi karena kasus kita di sini gambarnya ada di internet, ya, kita juga bisa pilih pilihan by URL. Kalau by URL, kita tinggal paste saja alamat dari gambarnya tadi. Ya, diklik kanan, paste. Oke. Nanti Google Classroom atau Google Form akan mencari gambar tersebut, atau mengakses gambar tersebut. Selanjutnya kita tinggal insert saja. Nah, seperti ini. Dan gambarnya akan disertakan ke dalam soal kita. Oke. Cukup mudah, ya, Bapak-Ibu. Ya, nah di sini kita tinggal disertakan saja pilihan-pilihan jawabannya. Misalkan Australia, ya. Lalu Amerika, misalkan. Lalu Nigeria. Lalu pilihan jawaban yang lain, misalkan di sini India. Oke. Lalu Jerman. Oke. Kalau sudah, aktifkan tombol required-nya. Lalu aktifkan juga shuffle option order. Sertakan juga kunci jawabannya. Ya. Dan juga sertakan bobot poinnya. Misalkan di sini saya kasih bobot 10. Oke. Kalau sudah, tinggal di done saja. Ya. Selesai. Nah, karena ini termasuk soal pilihan ganda, saya coba geser ke section yang ada di atas. Nah, seperti ini. Ya. Soal pilihan ganda. Nah, seperti itu Bapak-Ibu. Terkait dengan cara membuat soal yang menyertakan ilustrasi gambar. Bisa dipahami ya, Bapak-Ibu. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan adalah ilustrasi gambar tidak hanya bisa disertakan pada soal. Tetapi juga bisa disertakan juga pada pilihan jawaban. Misalkan kalau kita mau menyertakan ilustrasi gambar pada pilihan jawabannya, kita tinggal pilih pilihan yang ini saja. Lalu mekanisme berikutnya sama, itu tinggal sertakan gambarnya. Gambarnya bisa kita upload dari komputer kita, atau bisa juga kita peroleh dari internet, dengan menyertakan alamat URL dari gambar tersebut. Seperti itu, Bapak-Ibu. Harapannya bisa dipahami ya, terkait dengan bagaimana untuk membuat soal yang menyertakan ilustrasi gambar. Selanjutnya adalah pertanyaan lain yang juga cukup sering kami terima, terutama sekali dari Bapak-Ibu pendidik, mata kuliah, matematika, ataupun fisika. Ya, pertanyaannya adalah seperti ini. Bagaimana caranya agar kita bisa membuat soal yang menyertakan formula matematika, atau notasi matematika? Nah, caranya seperti ini, Bapak-Ibu. Oke, di sini saya coba buat soal baru saja. Lalu kita buat soalnya. Misalkan soalnya adalah, rumus berikut ini adalah rumus untuk menghitung apa? Tantanya. Ya, dan kita mau sertakan rumusnya. Di sini saya ada kesalahan ketik. Oke. Untuk menyertakan notasi matematika dalam soal pada Google Form, pertama-tama Bapak-Ibu bisa mengunjungi alaman website yang ada di sini. Ya, alamatnya adalah latex.codecodes.com. Kami akan sertakan alamat ini pada deskripsi video, jadi Bapak-Ibu nggak perlu khawatir, Bapak-Ibu nggak perlu menghafal alamat website ini, karena alamat website-nya akan kami sertakan pada deskripsi video. Bapak-Ibu bisa langsung menuju deskripsi video di bawah ini. Nah, untuk menggunakan equation editor ini, yang paling mudah Bapak-Ibu bisa menuju ke bagian stand-alone equation editor. Lalu Bapak-Ibu akan dihadapkan pada tampilan seperti ini. Selanjutnya Bapak-Ibu tinggal pilih saja notasi matematika mana yang diinginkan. Misalkan di sini saya ingin membuat rumus untuk menghitung rata-rata. Nah, rumus rata-rata yang jelas ada fraction-nya di sini. Lalu berikutnya ada sum-nya, sum dari X di sini misalkan, lalu dibagi dengan N. Oke, hasilnya seperti ini. Di sini notasinya menggunakan notasi latex, jadi sebenarnya buat Bapak-Ibu yang punya background di matematika ataupun fisika, maksudnya Bapak-Ibu juga sudah tidak asing dengan notasi latex seperti ini. Nah, misalkan di sini saya membuat X bar, berarti bar X di sini, bar X sama dengan ini. Oke, ini adalah rumus untuk mencari rata-rata. Nah, kalau sudah ya, Bapak-Ibu tinggal klik saja pilihan di sini, klik here to download image, ya. Diklik, ya. Lalu image-nya bisa disimpan atau di save, atau pilihan lain yang bisa kita lakukan adalah di link-nya ini kita bisa klik kanan, lalu kita pilih pilihan yang copy link locations, ya. Saya ulangi sekali lagi, di link-nya ini kita bisa klik kanan, lalu kita pilih copy link locations. Nah, selanjutnya kita bisa kembali ke Google Form, ya. Di Google Form ini pada bagian image-nya, kita tinggal klik di sini, lalu kita pilih bagian yang by URL, lalu kita tinggal paste saja alamat URL-nya. Lalu Google Form akan mendownloadkan notasi matematika yang baru saja kita bentuk tadi. Kalau sudah, kita tinggal insert image saja. Lalu berikutnya, ya kita sudah bisa melihat image-nya atau gambarnya di sini. Nah, di sini notasi matematikanya memang agak sedikit terpotong, karena terhalang oleh tombol ini, ya. Kalau mau kita bisa lompat dulu ke soal sebelumnya, ya. Sehingga kita bisa melihat notasi matematikanya secara full, lebih kurang seperti ini. Oke, kita akan coba lengkapi soal ini dengan opsi jawaban atau pilihan jawaban. Misalkan saja di sini, rata-rata, ya. Lalu median, lalu modus, lalu jumlah. Kalau sudah, angka berikutnya, kita bisa set ini sebagai required, ya artinya siswa wajib menjawab pertanyaan ini. Kita juga bisa acak urutan dari pilihan jawabannya. Lalu kita juga bisa set kunci jawabannya, dan set juga poin untuk soal ini. Kalau sudah, kita tinggal tekan tombol done. Oke, karena ini juga termasuk soal pilihan ganda, kita akan bawa ke seksion sebelumnya. Ya, atau seksion yang pertama ini. Nah, lebih kurang seperti itu, Bapak Ibu. Ya, jadi harapannya bisa terjawab, ya, pertanyaan terkait bagaimana caranya untuk membuat soal yang bisa menyertakan rumus atau formula matematika. Seperti tadi caranya. Atau kalau memang formula matematikanya mau dijadikan salah satu pilihan jawaban, ya bisa juga. Bapak Ibu bisa memasukkan formula matematikanya di sisi pilihan jawabannya. Dengan menekan tombol ini, ya, add image. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Bisa dipahami, ya? Oke, selanjutnya kita akan menuju ke pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana caranya membuat soal dengan menyertakan dukungan multimedia. Nah, pertanyaan seperti ini biasanya dimunculkan oleh beberapa rekan pendidik yang mengajar mata kuliah bahasa Inggris. Karena biasanya mereka butuh untuk menyertakan soal yang terkait dengan conversation atau percakapan dalam bahasa asing. Nah, di sini yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menyertakan video, ya, dengan memilih pilihan yang ada di sini. Add video. Berikutnya, kita tinggal cari saja, ya, videonya dari YouTube, ya. Kita bisa search di sini atau kita bisa juga memasukkan alamat dari video YouTube-nya. Nah, misalkan di sini videonya terkait dengan panduan Google Classroom, misalkan. Ya, kita akan coba cari video terkait panduan Google Classroom. Oke, ada sejumlah pilihan, ya. Kita akan pilih video update yang pernah kami buat sebelumnya, ya. Lalu kita tinggal pilih di sini. Nah, ini, ya. Sudah langsung disertakan di sini. Nah, di sini kita bisa kasih keterangan mengenai video, ya, misalkan video panduan Google Classroom. Nah, di sini kita baru menyertakan videonya, Bapak-Ibu, belum membuat pertanyaannya. Kalau kita ingin membuat pertanyaan terkait video ini, maka kita bisa pilih pilihan yang tambah pertanyaan, ya, atau add questions. Lalu di sini kita bisa buat pertanyaannya. Misalkan di sini, pertanyaannya adalah video tersebut dibuat oleh channel apa, ya, tanda-tanya. Oke, misalkan di sini kita mau buat sebagai short answer, lalu kita set pertanyaan ini sebagai required, artinya siswa wajib menjawab pertanyaan ini. Lalu kita berikutnya sertakan kunci jawabannya. ya, misalkan di sini Indonesia belajar. Oke, alternatif pilihan jawaban kedua adalah Indonesia dengan I besar, belajar dengan B besar. Kalau sudah, selanjutnya kita tetapkan poin untuk soal ini. Misalkan 10 poin. Oke, lalu kita bisa pilih pilihan ini, mark all other answers incorrect. Kalau sudah, kita bisa done saja, ya, dan selesai. Oke, lebih kurang seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi, di sini ada beberapa pertanyaan yang umum diajukan oleh Bapak Ibu Pendidik sebelumnya ke kami, dan harapannya sudah mulai terjawab, ya, sampai dengan di titik ini. Oke, kalau kita lihat di sini, ya, kita cek, ya, total poinnya sudah 100, ini sesuai dengan keinginan kami, ya, untuk simulasi kita saat ini. Dan, ya, sampai di titik ini, saya rasa, atau kami rasa, soal ujian pertama kita sudah siap untuk dipublikasikan ke siswa didik kita, ya. Nah, karena kita menggunakan Google Form di sini untuk membawa soal ujian, kita tidak perlu melakukan proses saving atau penyimpanan, karena sudah secara otomatis tersimpan di Google Cloud Platform. Asalkan yang perlu diperhatikan di sini adalah koneksi internet Bapak-Ibu jangan terputus, ya, jadi perlu dipastikan koneksi internetnya tetap berjalan. Kalau sudah, kita bisa close saja di sini, ya, kita close juga. Langkah berikutnya, kita bisa kembali ke menu Google Classroom, ya, kita coba publikasikan soal kita ke siswa kita, ya, kita bisa pilih bagian Classwork di sini, agar rapi, kita bisa create topic di sini, ya, pilih pilihan create, lalu topik, lalu misalkan topiknya adalah ujian, oke, kita add di sini. Langkah berikutnya, kita bisa mulai membuat ujiannya, ya, atau pengumuman ujiannya. Di sini kita bisa memanfaatkan pilihan assignment, oke, kita coba beri judul ujian di sini, ya, ujian pertama, kita bisa berikan instruksi juga, misalkan, kerjakan soal ujian ini secara mandiri. Oke, kalau sudah, langkah berikutnya, kita bisa sertakan soal ujian yang baru saja kita buat tadi, ya, tinggal add saja, pilih Google Drive di sini, Bapak Ibu, ya, soal ujiannya sudah muncul di sini, bisa langsung dipilih, atau Bapak Ibu bisa melocate, ya, dengan memilih pilihan My Drive, ya, lalu menuju ke Classroom, lalu tadi di kelas fisika, ya, di folder ujian, dan bisa pilih form ujian pertama ini. Kita bisa add, ya, untuk menyertakan form ujian yang baru kita buat tadi ke sini. Oke, langkah berikutnya, pastikan grade importingnya aktif, ya, Bapak Ibu. Karena, kalau grade importingnya tidak aktif, kita tidak bisa mengimport nilai dari Google Form ke Google Classroom. Lalu ada hal lain yang perlu kami tekankan di sini, menu grade importing ini, atau fasilitas grade importing ini, hanya tersedia di Google Suite for Education. Jadi, kalau Bapak Ibu pendidik tidak menggunakan Google Suite for Education, maka Bapak Ibu tidak akan pernah menemukan pilihan grade importing ini, setidaknya untuk saat ini. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu. Lalu berikutnya adalah terkait dengan batas akhir pengerjaan ujian. Di sini Bapak Ibu bisa atur batas akhir pengerjaan ujiannya dengan memilih menu Do di sini. Ya, Do ini terkait dengan deadline-nya. Ya, Bapak Ibu bisa pilih Do, lalu tinggal pilih saja, ya, mau dikumpulkan atau wajib dikerjakan sampai tanggal berapa. Ya, misalkan di sini kami set tanggal 3, ya. Kalau mau ada jam spesifik juga bisa Bapak Ibu sertakan. Ya, misalkan tanggal 3, ya, paling lambat pukul 3 sore, ya, berarti 0.3, ya, di sini 0.3.00 PM, berarti di sini pukul 3 sore. Oke, ya, ini adalah batas akhir pengumpulannya. Pertanyaan lain yang seringkali muncul terkait dengan distribusi soal ujian adalah bagaimana caranya kalau saya punya banyak kelas, ya, lalu saya mau agar soal ujian ini bisa didistribusikan ke lebih dari satu kelas. Apakah memungkinkan? Ya, jawabannya adalah mungkin banget. Caranya adalah seperti ini Bapak Ibu. Di sisi ini, ya, ada pilihan 4. Nah, di bagian pilihan 4 ini, ya, Bapak Ibu bisa tekan panah bawah, lalu bisa juga aktifkan kelas-kelas yang lain. Nah, dengan cara seperti ini, ya, atau untuk kasus di sini, saya mencentang untuk kelas fisika dan kelas biologi. Artinya apa? Ya, artinya di sini saya akan mendistribusikan soal ujian pertama ini ke dua kelas, yaitu kelas fisika dan kelas biologi. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu, caranya. Ya, jadi sangat memungkinkan sekali bagi kita untuk mendistribusikan soal ujian yang sama ke banyak kelas sekaligus. Nah, selanjutnya soal ujian ini, kalau memang sudah siap didistribusikan ke siswa, kita bisa langsung tekan tombol assign. Kalau kita mau simpan dulu, ya, sebagai draft, ya, kita bisa save draft di sini. Nah, dengan menekan tombol save draft tadi, ya, artinya soal ujian ini tidak langsung dirilis ke siswa, tetapi kita simpan dulu sebagai draft. Agar rapih, kita bisa masukkan ujian ini ke dalam topik ujian. Nah, tapi andai kata kalau soal ujian yang mau kita rilis sekarang atau saat ini juga, ya, Bapak Ibu bisa edit draftnya. Kita pilih-pilihan edit. Ya. Oke. Lalu berikutnya, ya, di sini kita bisa pilih assign. Oke. Pilih assign juga, ya. Nah, begitu pilihan assign-nya dipilih, ya, artinya soal ujian saat ini juga sudah akan dirilis ke siswa, dan siswa dapat langsung mengerjakan soal ujian ini. Nah, bagaimana Bapak Ibu sampai di titik ini? Harapannya masih bisa dipahami dan masih bisa diikuti dengan baik, ya. Nah, berikutnya kita akan lihat dari sisi siswa untuk mulai pengerjaan soal ujian yang baru saja kita buat. Di sini saya pindah dulu ke siswa 1, ya. Di sini siswa 1. Lalu saya masuk ke kelas fisika, ya. Oke. Lalu pilih ke bagian classwork, ya, sudah muncul soal ujian pertama. Nah, karena soal ujian kita tadi juga didistribusikan ke 2 kelas, ya, baik kelas fisika maupun kelas biologi, maka ketika siswa membuka kelas biologi, siswa ini juga akan dapat mengakses ujian yang sama. Ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu. Nah, harapannya ini bisa menjawab kebingungan Bapak Ibu terkait dengan apakah bisa kita membuat soal yang sama untuk didistribusikan di 2 kelas atau lebih. Jawabannya adalah bisa. Oke, kita akan mulai saja siswa 1 mengerjakan soal ujiannya. Di sini pilih yang ujian pertama. Nah, ini adalah tampilan dari format ujian, ya, melalui sudut pandang siswa pertama. Oke, ini judul ujiannya, ini instruksinya, ya. Lalu ini, ya, ini yang dimaksud dengan progress bar Bapak Ibu. Kalau kita tidak aktifkan pilihan show progress bar, maka siswa tidak bisa melihat progress bar ini. Tetapi karena sewaktu kita membuat soal ujian progress bar yang sudah diaktifkan, maka siswa bisa melihat progress bar yang ada di sini. Oke, kita next saja, ya, untuk menuju soal pertama. Nah, di sini bagian yang pertama yang harus dilalui siswa adalah terkait dengan identitas siswa. Nah, siswa dimohon untuk mengisi data diri. Nah, di sini siswa bisa mengisi data dirinya. Misalkan nama lengkapnya adalah Dodi Permana. Misalkan. Oke. Kalau sudah bisa next di sini. Ya. Dan siswa mulai bisa mengakses soal pilihan ganda di sini. Ya. Ini ada soalnya, ya, dalam bentuk gambar. Kalau kita lihat di sini, ya, urutan kemunculan pilihannya juga sudah diacak. Ya, misalkan di sini siswa menjawab benar, ya, bendera Australia. Di sini misalkan siswa menjawab salah, ya, misalkan siswa menjawab hukum karma, ya. Lalu di sini siswa menjawab benar juga, misalkan, ya, Einstein dan Newton. Di sini siswa menjawab salah, misalkan, ya, atau menjawab benar, misalkan di sini. Lalu next. Oh, ya, siswa juga bisa back, ya, ke seksian sebelumnya. Andai kata siswa ingin melakukan revisit soal, sangat dimungkinkan. Oke, next dulu. Berapa hasil penjublahan 1 ditambah 3? Misalkan siswa menjawab dengan 4, seperti ini. Oke, video tersebut dibuat oleh channel apa? Ya, channelnya, misalkan Indonesia Belajar. Oke, kalau sudah, ya, siswa bisa melakukan submit atau pengumpulan hasil ujian. Nah, di sini siswa juga bisa langsung melihat skornya, karena kita sudah aktifkan pilihan view skornya. Ya, caranya mudah. Kita tinggal klik saja di sini, ya, dan siswa langsung dihantarkan pada perolehan hasilnya. Ya, dalam hal ini hasilnya adalah 75 perseratus. Seperti ini. Oke. Nah, di sini siswa juga mendapat feedback, ya, terkait dengan jawaban mana saja yang dia jawab dengan benar, dan jawaban mana yang dia jawab dengan salah. Nah, ini Bapak Ibu. Ini feedback, nih, Bapak Ibu. Ya. Tadi, siswa satu menjawab salah untuk poin pertanyaan ini. Jawaban benarnya adalah hukum gravitasi, tetapi siswa ini menjawab hukum karma. Dan feedbacknya juga langsung muncul, nih, Bapak Ibu. Silakan siswa untuk mempelajari kembali subbab 3.2 dari buku ajar yang digunakan. Nah, dengan mekanisme seperti ini, ya, harapannya siswa juga jadi terbantu, ya, tidak hanya dia tahu bahwa dia menjawab salah, tapi siswa tersebut juga tahu apa yang harus dia lakukan, ya, agar berikutnya siswa tersebut bisa memberikan performa yang lebih baik. Ya, jadi ada petunjuk yang diberikan oleh pendidik di sini. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah proses pengerjaan ujian, ya, beserta hasil ujian yang bisa diperoleh oleh siswa. Oke, kalau sudah bisa di-close saja, ya, dan bisa di-close. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Ya, ini terkait dengan bagian yang fisika. Nah, bagaimana, Bapak Ibu? Bisa dipahami, ya? Berikutnya, kita akan coba kembali ke view dari guru, ya. Kali ini guru mau mencoba melihat hasil ujian yang baru saja dikerjakan oleh siswa. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, sudah langsung muncul, nih, Bapak Ibu, ya, yang turn in satu, yang assign satu. Karena kita cuma punya dua siswa di sini. Yang sudah mengumpulkan satu siswa, yang satu lagi belum mengumpulkan. Oke. Tetapi kali ini kita mau lihat dari sudut pandang guru utama atau guru satu. Ya, saya coba beralih ke guru satu di sini. Ya, ini adalah guru satu atau guru utama. Kita akan coba lihat di kelas fisika atau kelas yang sama. Oke. Kita coba lihat ke bagian kelas work di sini. Ujian pertama, ya. View-nya juga lebih kurang mirip, ya. Ada satu yang sudah mengerjakan, ada satu yang belum mengerjakan. Kalau mau melihat detailnya, ya, bisa juga di sini. Kita klik, ya. Oke, ada satu yang sudah mengerjakan. Nah, di sini kita bisa langsung mengimport hasil nilai atau hasil perolehan nilai dari Google Form ke Google Classroom. Caranya bagaimana? Caranya cukup sederhana. Untuk semua siswa yang sudah mengumpulkan atau mengerjakan, kita tinggal klik saja di sini. Turn in-nya di klik. Lalu kita bisa pilih pilihan import grades. Lalu kita import. Setelah proses importing gradenya selesai, ya, maka kita bisa langsung melihat perolehan nilai dari si siswanya. 75 per 100. Artinya, siswa satu memperoleh nilai 75 dari total 100 poin. Bisa dipahami, ya, Bapak-Ibu? Caranya cukup sederhana sekali. Lalu berikutnya, ya, kalau kita mau melihat dengan lebih detail lagi, Bapak-Ibu bisa menuju ke halaman Google Form-nya, di sini. Tetapi bukan sebagai peserta ujian, ya. Nah, secara default langsung diarahkan sebagai peserta ujian. Di sini, ya, kalau kita mau melihat responses-nya, caranya adalah aktifkan dulu mode edit-nya. Ya, jadi kalau kita sebagai guru, pasti ada mode edit di sini. Aktifkan mode edit-nya, ya, dengan menekan mode edit di sini. Lalu, Google Form-nya akan muncul bagian responses. Nah, kita bisa pilih bagian responses ini, Bapak-Ibu. Nah, di bagian responses ini, kita akan mendapatkan data statistik terkait perolehan nilai dari siswa kita. Nah, di sini karena yang mengerjakan baru satu orang, maka plotting distribusinya belum nampak, ya, Bapak-Ibu. Tetapi kalau yang mengerjakannya sudah banyak, nanti di sini ada plotting distribusi yang cukup manis dan cukup cantik sekali, yang akan memberikan insight ataupun feedback ke kita terkait performa dari kelas yang kita ajar. Oke, hal menarik lain yang bisa kita lihat di sini adalah, kita bisa juga melakukan evaluasi terhadap soalnya, ini, Bapak-Ibu. Yang misalkan untuk soal nomor dua, ya, kita bisa lihat, nih, ada berapa sih siswa yang menjawab benar untuk soal ini, dan ada berapa siswa yang menjawab salah. Kalau menjawab salah, kira-kira jawabannya seperti apa? Nah, dengan feedback yang detail semacam ini, kita sebagai tenaga pendidik sangat dibantu, ya, karena kita dengan spesifik bisa melihat, ya, sebenarnya siswa didik di kelas kita itu punya kendala dalam memahami topik yang mana. Sehingga pada pertemuan berikutnya, atau pada sesi pembelajaran berikutnya, kita bisa mengulang topik tersebut, atau kita bisa memperdetail topik bahasan tersebut. Jadi, sebenarnya pemanfaatan aplikasi ini sangat-sangat bermanfaat sekali bagi kita. Selain itu, kita juga bisa memantau perkembangan siswa secara individual, ya, misalkan di sini. Di sini saya hanya memilih pilihan individual, lalu kita coba lihat spesifik untuk siswa satu saja. Ya, artinya kita mau mengevaluasi, nih, siswa satu ini menjawab benar di soal mana saja, ya, dan menjawab salah di soal yang mana saja. Ya, dan kita bisa lakukan ini untuk setiap siswa. Nah, pilihan ini sangat bermanfaat bagi kita, ya, terutama sekali ketika kita ingin mengetahui kendala apa saja sih yang dihadapi oleh spesifik siswa tertentu. Layanan-layanan yang diberikan ini, atau fitur-fitur yang ditawarkan oleh Google Classroom ini, sebenarnya sangat bermanfaat bagi kita sebagai pendidik dalam mengukur performa dari kelas yang kita miliki. Dan dari hasil pengukuran performa tersebut, kita bisa melakukan improvement atau perbaikan terhadap materi ajar, maupun cara penyampaian kita, ataupun bentuk perhatian yang bisa kita berikan ke siswa-siswa tertentu yang memang butuh untuk mendapatkan perhatian khusus. Nah, bagaimana Bapak-Ibu sampai dengan topik ini? Harapannya bisa diikuti dengan baik, ya. Nah, agar videonya tidak berkepanjangan, maka video update terkait dengan soal ujian ini akan kami tutup sampai di sini dulu, dan akan kami lanjutkan ke bagian yang kedua. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak-Ibu pendidik. Jangan lupa ya Bapak-Ibu untuk like, share, dan subscribe, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia belajar, banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang.